Hai ini sini sini ini ini tuh 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 kena nih kena 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 nangis bisa ngomong tuh nangis nangis tuh 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 jangan-jangan tuh kan itu semangat-semangat ih luar biasa dari dari sini kelihatan banget suatu apa namanya panorama perkembungan disana ya luar biasa eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semuanya selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto dari Sanepa Channel dan ada sahabat kami dari saya Sarah Yon TV Purwokerto channelnya jangan lupa di subscribe sama like komen kes hehehe Terima kasih sudah hadir dalam video-video kami mudah-mudahan kalian selalu terhibur dengan apa yang tayangkan dan bisa mengambil hisi positif yang ada karena yang kami jabarkan adalah bahasa kias atau bahasa loka Sanepa yang akan nanti kita tulis gini tuh kunung sebelah sana itu yang agak jauh lumayan kita nantikan kesana akan mendatangi sebuah gua lagi ya dan gua gua itu hampir hampir itu tidak pernah dijama oleh manusia tapi hanya beberapa persen lah itu tapi ada agak tinggi juga disana tapi nggak apa-apa yang penting kita semangat yuk menetepet aja Wah ini perhatikan banyak bangunnya ada naik kesana ya kuahnya yang naik turun kesana tuh yang penting kita udah masuk dulu ya tenang dulu tenang Alhamdulillah kita memasuki gua-gua yang berbeda dari hari satu ke hari berikutnya maksudnya dan kita akan mengarungi dan mengalami mengalami pengalaman-pengalaman baru disini mudah-mudahan kita betul-betul mengalami sesuatu yang baik untuk diambil nilai positifnya yuk dengan bismillah insya Allah akan selamat dan juga mendapatkan berkahnya Assalamualaikum kepada siapa saja makhluknya Allah apapun wujudnya kami berdua mohon izin untuk memasuki area gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian kami mohon maaf yuk jangan lupa teman-teman untuk bahagia untuk tersenyum dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe juga hahaha mudah-mudahan kalian bisa apa namanya mendapatkan manfaat dari video-video kami selanjutnya nanti yuk langsung ngetepet ya ya ngetepet ya nih perhatikan dulu nih disana ini seperti apa namanya istana di dalam kuah perhatikan nih ada candi-candi yang disini yang mewujud ini candi apa namanya nih seperti wujud candi soboropudur dan juga mirip candi perambanan nah eh sebelum kita apa mana lebih jauh untuk mengertikan ini eh kami maksudnya saya akan mengajak kalian untuk mengaktifkan sensor yang ada dalam diri kita ya sensor itu apa apa dan manfaatnya apa jadi gini eh biar kita sama-sama mudeng sama-sama tahu supaya apa namanya mendapat sama-sama mendapatkan manfaatnya jadi sensor itu sudah dikaruniakan Tuhan kepada diri setiap manusia mari kita aktifkan lu bagaimana caranya caranya mudah yang penting lentur tenang jadi apa kita dikaruni ini indera penglihatan indera pendengaran indera merasa indera pengecap dan lain sebagainya kita aktifkan slow maka kita akan bisa membaca semua baik yuk kita baca dulu Tuhan apa maksudnya membuat sesuatu menyediakan sesuatu tentu ada maksud dan tujuannya ini candi ya batu yang mewujud candi seperti ini sedembilikan rupa dan tentu melalui prosesnya melalui proses alam maksudnya tidak tiba-tiba seperti ini nah ini mengandung makna ya makna kalau repetisi berulang-ulang maka akan terbiasa dan mewujud kita aplikasikan dalam diri kita ya begini kalau kita misalnya senam olahraga apa push up atau apa ya lama-lama ototnya membentuk ya itu ini arti lainnya kita membiasakan diri untuk bahagia membiasakan diri memantaskan diri untuk kaya raya dan untuk menjadi orang-orang yang bernilai maka akan mewujud seperti itu begitu juga dari sebaliknya kalau kita apa namanya itu repetisi berulang-ulang dalam kondisi mengeluh nyaman dalam kemiskinan yaitu itu permintaanmu sendiri ya ayo kita ubah refresh ulang refresh mulai supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bernilai dan mudah-mudahan berusaha kaya raya itu loh ya ya itu yuk lepas mana nih lepas sana nanti kalau kelamaan mengaji malah ada yang jenuh nih jualan rapot kali ya jadi kita akan mengkaji bahasa alam ya lor ya makanya kita namanya channelnya kiasan kiasan itu samar-samar ya jadi bahasa teka-teki alam kiasan sanepak saloka ya itu ya satu lagi apa ngolah pikiran itu nanti gagal paham lagi tuh si anu tuh tuh belakang oh si anu nih iya hahaha yuk lepas ini yuk ini bahasa alam ini ya bahasa alam kalau bahasa tuh kan beda lagi nih beda lagi apa tuh iya lepas sini nah tenang aja bisa nah nanti rata kok anggap anggap aja rata yuk yuk hahaha sini nih alhamdulillah mau ini lubang kecil iya bisa gak nih bisa gak bisa bang aduh muat ah hahaha emangnya berada ini seberapa gede sih eh kepalanya nyakut ini yuk getakan aja disitu tinggalin alhamdulillah tinggalin aja tinggalin aja ini yuk iya aduh sini sini alhamdulillah ah wih nih lebih dalam lagi kesini bisa gak wih keren banget nih ih masya tadi lu apaan tadi tuh huh tadi lu ini lho kayak tadi lu kayak monster apa ya ih eh mana nih mana nih tadi terbang kesana maksudnya lho jadi gini melintas maksudnya menyebrang dari sisi sini ini ke sisi sana nih sedikit pelan melintasnya pelan kayak orang itu tadi lu mungkin Nanti mulai lagi coba kamera tenang yang mungkin udah cukup kelihatan itu tuh ih kesana yuk kita vokita kalo ini ya kita ngujuk tadi muncul tapi kan ketika dia melihat kita mungkin kaget jadi akhirnya mungkin nyumput kita cari yuk kita kejar banyak jimat apa ini ya mana ini tembok ini ya wah, ya itu, jadi fosil fosil ini fosil-fosil seperti ini di kamera wujud gak nih, kelihatan gak nih umpat nyamuk apa ini ya, anggapnya seperti itu ya oh, gitu jelas ya nah, itu baik itu namanya fosil, nah tadi itu seperti yang dijelaskan tadi, wujud seperti ini karena apa, proses alam sehingga wujud seperti itu akan terbiasa kalau kita membiasakan diri sebagai orang-orang yang lentur ya, yang mah gocah bisa ngemong sesama makan, mah gocah seperti itu kalau kita berlatih, latihan dulu ya, repetisi latihan menjadi orang kaya, maka akan jadi kaya beneran, itu pastikan apa Tuhan itu sesuai perasaan kehabannya gitu, kalau perasaan yang miskin, yang miskin terus ayem dalam kemiskinan, itu namanya tanpa kita sedari, itulah yang kita sedari selama ini makanya ayo diganti program baru program yang baru itu ya ayo ngetepet ya harus pakai apa namanya itu, ketenangan jiwa jangan jiwa-jiwa yang gembrungsung jiwa-jiwa yang tenang ini lubang ular ini lubang ular nih jenisnya itu oke, tadi disana ya makhluknya yang seperti saya rasa itu kaya kaya orang tapi emang ragu disana terus itu tenang saja jangan-jangan apa itu makhluk lumpur nih hantu lumpur patung kan, ini bisa jalan ya ya, itu bisa jadi wah, jalan-jalan patung ya ya akhirnya apa ya sifat buruk yang mematung dalam diri itu makhluknya ya jadi apa sifat buruk itu orang yang gembrungsungan orang yang mudah marah-marah orang yang gagal paham mematung dalam diri akhirnya apa ketika ada orang yang seperti itu akhirnya langsung marah langsung bereaksi apa namanya melihat sisi baiknya kenapa dalam setiap sesuatu ada hal baik dan hal buruk dan dalam hal baik ada sisi buruknya dan hal buruk ada sisi baiknya tinggal kita mau berfokus kemana bebas jangan menyalahkan objeknya salahkan diri kita sendiri gitu ya iya jangan menjadi pribadi yang gembrungsungan gak baik yuk tuh 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 ini aduh aduh tadi kesini tuh 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 tersana iya makanya pelan-pelan tadi kesini loh itu apa sih kayak kayak ulrat tadi loh deh banget tadi loh tapi pas kayak liat pas pas keluar lepot lepot dulu ini kayak kayak gak tau mungkin kayak dia mungkin apa terganggu ya ini sungai apa ini dulu oh ya kali nih iya nih iya keren eh masuk kemana udarnya yuk ternyata disini kemana kesini nih wih keren keren mungkin ini ada lubangnya mungkin ya praktikan nih sungainya kesini tuh praktik kesana tuh tuh kan nah mungkin ada makhluk seperti ular atau apa mungkin masuk ke sana tapi gede loh tadi yang kayak lihat seperti sebesar tubuh saya keren begitu bukan dream ya tenang aja ya iya bukan gemo tapi mengemaskan iya tenang dulu nih ada ilmu lagi dijawabkan disini teman-teman tapi ini bagi orang-orang yang satu dimensi yang paham jadi kalau orang-orang yang apa sudah dari awal tuh setel setel gembrung sung ya susah tuh nakap ya maka setel seneng dulu ya setel seneng setel tentrem itu pikiran bahkan air ini ya tadi dulu hanya mau masuk ke sini nah aduh ini air saya masuk ya airnya bening mengalir terus ke sana ya dan terus mengalir nah ini sebagai pemaknaan saja pemaknaan kita maksudnya dalam kehidupan ini Tuhan pun selalu memberikan rezeki seperti ini terus mengalir ya terus mengalir nah kita itu sebagai apanya coba kita sebagai penyalurnya ini loh wadah kalau pengen rezekinya lancar kita menjadi ininya siar tau gak siar ini kalinya kita sebagai kali jadi penyalur berkah bagi kebermanfaatan banyak orang kalau sudah setel seperti itu sudah pasti akan selalu dialiri artinya ketika kita dikasih rezeki sama Tuhan kita juga ada hak-hak orang lain disedekahkan bikin orang lain seneng gitu lah jadi bermanfaat bagi orang banyak sudah pasti selalu dialiri terus itu kenapa sudah terbiakan dialiri tapi kalau kayemen maksudnya pelit-pelit yaudah jangan harap ya gitu ini ilmu alam jangan marah marah nanti gagal paham lagi jangan ngajarin katanya jangan ngajarin ilmu alam iya iya ayo masuk ya jenisnya itu iya batunya maksudnya unik nih meling-meling seperti gemerlapan nih jadi seolah-olah yang memegang ini gemes selian lu nih jangan kontrol pikirannya ini kan ada indra perabal digunakan merabah ini ini batu 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 enggak ini membentuk seperti ini kenapa dengan melalui proses alam tentu seperti yang tadi ceritakan bahwa repetisi latihan kalau kita pengen ototnya kenceng kita latihan push up itu lebih ada ototnya gede nih contohnya udahlah mudah kan disitu kan waktu ulang terus nanti malah iya ini apa nih keren banget nih keretikan keren wih ini luar biasa inilah karya alam karya ilahi kira-kira apa yang kamu tangkap disini ini luar biasa ini jadi disitu memanduk banyak sekali nilai-nilai positif disini jadi ini tajam-tajam semua lancip lancip atau tajam runcing bahasanya runcing jadi maknanya kita tuh pandai menjaga lidah supaya jangan runcing supaya runcing makhluknya tuh menusuk hati orang artinya kita harus pandai-pandai dalam pengucapan yang lembut yang gak nyaman kalau kita berucap jangan suka lucap penyakit ada orang yang di situ gak banyak tuh hati-hati itu akan menghambat rezeki kita sendiri tanpa disedari kitalah yang menghambat rezeki kita dengan tadi lidah kita tadi yang runcing hati-hati jadi pribadi yang lembut pribadi yang fleksibel yang lentur yang maklum memaklumi orang lain itu loh jangan kaku kalau kaku itu menjadi sifat dajal karena apa melihat hanya dari sudut pandang satu sudut pandang maksud saya melihat dari sudut pandang jadi makhluk bermata satu itu ada dajal paham gak udahlah jangan terlalu kembrungsung santai aja yuk wih tuh-tuh tuh-tuh liatang gak itu ikornya itu 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 tuh-tuh ini waduh jadi kemana sih maksudnya kalau nggak salah kesini itu maksudnya tapi ada bayangan ke sini juga nih tadi terlalu kayak kalau kesini kesana tadi lu maksudnya pada dua-dua kira-kira dulu ini atau kelihatan tuh 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 ini 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 pelan-pelan pelan-pelan dulu pelan-pelan dulu nih ini ini kayak ular apa-apa sih ntar dulu bukan nih gede nih ini ini sini tapi gede wah hati-hati hati sini nih nih pokoknya serem pisang sini kemana tadi takutnya ini dulu eh tadi di kamar kita kembali tadi kita kembali kemarin tadi sini 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 dulu boleh perlihatan dulu tuh tuh ini 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 nih ini 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 tubuh tuh 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 Kena Kena nih kena 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 eh nangis bisa ngobong tuh nangis tuh tu tu jangan-jangan tuh kan tadi kemana suruhnya disana deh suruhnya kesana itu itu siapa sih itu orang-orang bukan kayak orang tapi coba itu itu gerak-gerak itu siapa itu melotot dia melotot tadi lu gimana nih beran enggak jangan ini kan menangis tuh maksudnya barangkali takutnya lagi butuh bantuan tuh mungkin tuh ntar dulu kita-kita aja cu Assalamualaikum maaf siapa tadi dulu ini agak tadi dulu kaya orang bismillahirrahmanirrahim susah nih coba sini maaf 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 ini siapa orang kenapa menangis bismillahirrahmanirrahim astagfirullah ini orang lagi butuh bantuan aduh kita aduh maaf 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 mati ntar dulu aduh tuh bapak senter juga pak aduh ntar dulu bapak lagi ngapain disini bertarung bertarung sama apa tadi penelus penelus astagfirullah berarti penelus yang tadi mungkin tuh aduh bapak bisa-bisanya kayak gini makutnya gede gelap-gelap di dirian senternya mati oh senternya mati akan jatuh di air jadi gini pak makutnya bapak tadi mau nangkep penelus tadinya senternya mati terus disini bergelut sama penelus emangnya besar penelusnya pak ya tadi kan besar tadi kan ya tadi kan gitu lihat besar penelusnya penelus itu kayak macam belut itu kayak dede kayak ular gitu lah mirip ya ya tadi lembutnya astagfirullah berarti udah berapa lama disini pak udah ya ya ampun ini kan kuahnya panjang banget bapak serinya mana pak ya dari kabung kampung kok kampung sana tadi ya ampun jauh banget padahal ini aduh apa memang gak bapak temen maksudnya gak ada temennya aduh yaudah pak namanya siapa pak agus 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 bukan agus 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 oke mas agus ya alhamdulillah usianya berapa pak usianya 46 46 aduh mas mas sampai kayak gini mungkin ditunggu sama keluarganya mungkin nih istrinya apa maksudnya dimana sana ada rumah anaknya berapa anaknya dua gini nih ya kok bisa terjadi ini kejadiannya siang apa malam pak sore-sore sore-sore jadi tadinya rencananya bapak kesini masukin memang untuk mencari belut gitu belus jadi ini ada belus besar terus akhir terus akhir kejar-kejar lalu berbelahi sama penisnya kelebuang gitu lalu yang mati sendernya gak bisa keluar ya ampun gak bisa keluar sampai lemas kiri belum makan apa ya aduh nanti kita makan yang disana ya bapak tadi kita bapak itu gak disana tapi jauh ya oh ketinggalan di atas ya nanti nanti bapak kira-kira bisa jalan gak begini nanti kita bantu maksudnya bareng-bareng sama saya mumpung ada cahaya nih jadi maaf ya pak ya kenalan dulu pak karena tadi kita maaf ya belum sama lalu bapak belum kenalan jadi nama saya Tarto pak dan itu sama kameraman bang mamat satu lagi ada bang Yono dari Yon TV penuh kerto itu jadi ini kami memohon izin di sebetulnya pak maksudnya maaf ya di shotting sekalian karena pas ada momen seperti ini ya maaf pak bukan maksudnya apa-apa untuk film kamilah pak ya maksudnya untuk menghibur teman-teman gitu iya nanti pak udah maksudnya berapa berarti udah kira-kira berapa hari nih udah lupa lupa ya gelap-gelap gak tau siang dan malam karena disini gelap juga senternya mati ini sudah berhari-hari maksudnya terjebak di dalam goa maksudnya gak tau arahnya pulangnya ya ampun udah nah di dalam goa kan udah gelap iya gak ada penerangannya ya gak ada penerangannya sama sekali gak bisa gerak maksudnya di lemas disini kan bergelut sama tadi apa penus itu bergelutnya disini apa dimana pak di sana oh disana oh ya ampun jadi bapak kesini tuh merangk-merangk tuh merambar-merambar ini jangan dikejar saya naik dari situ penerangannya penerangannya mati ya aduh tadi lo berhari-hari disini pak maksudnya gak ada orang kesini pak bah ya ampun udah berapa lama maksudnya untung kita kesini nih aduh yaudahlah ya mungkin ini sudah apa namanya kuasa Tuhan artinya gini sehingga kita itu terdorong kesini maksudnya iya yaudahlah itu kita lemas ya gak apa-apa nanti hendong gak apa-apa ya kita pelan-pelan jalan pelan-pelan udah gak apa-apa ini hendernya di bawah pak ya ya yuk pelan-pelan yuk ya tenang yuk kalian perasaan sama saya yuk ya itu bajunya bapak-wajaran tenang nanti terus lewat-lewat disana bisa gak luasana pak oh balik lagi aja nih ya berarti belasana tuh yaudah yuk juga bisa pelan-pelan pak ya pelan-pelan iya gak apa-apa ya yuk yuk aduh bapak ini kasih bisa setelah pelan-pelan pak masih lemas ya nanti kalau lemas digendong pak itu mari dulu disini nanti pak mari disini dulu sebentar saya bapak-bapak jara ada salin juga kok ada bahu jara aja pelan-pelan sini pak pelan-pelan ini ini yuk turun sini pelan-pelan pak yuk semantar dulu yuk sini turun 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 dulu bisa gak iya pelan-pelan iya duduk duduk nah kesini duduk dulu ini dibuka raja buku aja ya buku aja ya nah gitu kesini adem bantu mandi adem gak dingin ya oke sambil dikosok-kosok pak ya sebentar ini kotor banget aduh ampun sampai kayak gini oke oke ya teman-teman ya maksudnya kita mandi dulu sambil bersih dulu nanti udah bersih kita pulang kesana sampai kirim masalahnya adem apa ya maaf apa ya dah yuk yuk pelan-pelan yuk sambil jalan aja kainnya itu udah yuk sambil penanti sama lagi lagi disana yuk eh awas tidur oh sudah iya tiba iya udah sini cepetan sini waduh tinggal anjur banget udah lambatnya bawa apa sih aku bawa dari dalam gua itu waduh jangan gak boleh gak boleh tinggal tinggal ceritanya aja buat apa ini bagus gak boleh kita jangan meninggalkan apa-apa biar lebih baik kita sudah melakukan ilmu gitu loh ya eh teman-teman alhamdulillah ya perjalanan tadapur alam kali ini alhamdulillah sudah kita arungi kita lelui dan banyak sekali hikmah pelajaran yang ada di dalamnya tentang tadi kita ketika kita mengalami dan melihat langsung beliau yang sedang tersesat dalam gua karena bertarung dengan apa tadi itu siluman pelus apa ya dan terlalu lagi senternya mati nah tadi iya alhamdulillah itu sebagai pengalaman kita saja supaya lebih hati-hati supaya terang penerangan yang baik dan tentu dibaliknya ada ilmu wawasan pengetahuan yang bermanfaat buat kita silahkan diputar ulang lagi dan akan mendapatkan hikmah yang ada yuk terima kasih menonton mudah-mudahan kalian sehat selalu wabillahi ta'ala hudaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat di partibu di partibu Terima kasih.